Hai kembali lagi di dosis dokter Ngeksis bersama saya dokter Avicenna hari ini kita akan sedikit melanjutkan tentang vaksinasi lagi nah kalau yang kemarin nih episode kemarin sudah membahas tentang vaksinasi secara luas hari ini saya akan lebih spesifik ke tiap vaksinnya Nah tahu nggak sih kalau misalnya diare pada anak bisa dicegah dengan vaksinasi mau tahu infonya kita simak bersama-sama diare pada anak usia kurang dari 5 tahun penyebab paling sering karena infeksi pada rotavirus nah infeksi ini menyebabkan 37% kematian pada anak dan 5% kematian pada balita sedangkan untuk kasusnya sendiri di Indonesia itu sekitar 60% lumayan banyak juga ya ternyata wah bahaya juga nih kalau misalnya anak-anak kita kena diare apalagi kalau misalnya diare nya kena rotavirus apalagi sampai kematiannya setinggi itu tahu nggak sebenarnya si rotavirus itu masuknya dari air yang diminum yang kurang bersih dan juga apapun yang masuk lewat mulut si anak maupun si bayi jadi kalau waktu kecil nih anak-anak nggak bisa nih kita larang-larang meskipun kita larang pasti tetap akan kemasukan kan makanan lah atau tangan lah atau barang apapun akan masuk tuh ke mulutnya si anak tapi kita nggak tahu dia bersih apa enggak dia steril apa tidak hijin apa tidak kan kita nggak tahu tuh nah sehingga menyebabkan si rotavirus ini gampang banget masuk ke mulut si anak masuk ke pencanaan si anak notice sedikit hal yang penting banget si rotavirus ini nggak bisa mati hanya dengan cuci tangan pakai sabun doang nah bahaya banget kan cuci tangan pakai sabun aja nggak cukup maka biar anak-anak kita itu terhindar dari si infeksi rotavirus akan lebih bagus untuk divaksinasi infeksi rotavirus yang masuk ke saluran pencanaan si anak menyebabkan anak menjadi muntah-muntah terus-menerus dan juga diare terus-menerus bahkan sering sekali sehingga menyebabkan anak tidak mau makan nafsu makannya berkurang bahkan menyebabkan dia dehidrasi kalau dehidrasinya bisa sampai ke arah yang berat maka menyebabkan kematian pada si anak nah untuk mencegah kematian pada si anak ini WHO menyarankan satu vaksinasi rotavirus kenapa karena vaksinasi rotavirus sudah terbukti bisa mencegah bahkan menurunkan angka kesakitan terhadap si rotavirus ini terutama pada anak usia kurang dari lima tahun lalu yang kedua menggunakan air yang bersih baik dari kualitas dan juga kuantitasnya untuk sehari-hari lalu yang ketiga sanitasi yang baik jadi harus dipisahkan nih antara pembuangan untuk air biasa dan juga pembuangan untuk maaf tinja nah lalu selanjutnya juga bisa dengan peningkatan ASI eksklusif kenapa karena antibody pada ibu yang diberikan kepada bayi dengan melalui ASI itu cukup tinggi untuk mencegah si anak dari infeksi rotavirus lalu selanjutnya juga dengan pemberian vitamin A nah untuk pemberian vitamin A ini bisa dilakukan dari posyandu-posyandu terdekat nah itu adalah beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi rotavirus vaksin rotavirus ada dua jenis monovalen dan juga pentavalent monovalen yang biasa kita dengar dengan nama rotarik sedangkan pentavalent yang biasa kita dengar dengan nama rotatek pemberiannya dua vaksin ini pasti berbeda untuk yang rotarik atau yang monovalen diberikan dua dosis pada dosis pertama usia 6-14 minggu lalu untuk dosis kedua di jarak atau dijeda 4 minggu tapi maksimal pemberian adalah usia 24 minggu lalu untuk vaksin yang kedua yang pentavalent atau rotatek itu diberikan dengan tiga dosis pada dosis pertama sama yaitu pada usia 6-14 minggu lalu untuk dosis kedua dan ketiga di jarak setidaknya 6-10 minggu untuk maksimal pemberiannya adalah di usia 32 minggu nah dari penjabaran saya tadi tentang vaksin rotavirus dan juga diare pada anak kurang dari 5 tahun yang menyebabkan kematian cukup tinggi maka PMI bersama dengan rumah vaksinasi Solo bekerja sama untuk menyelenggarakan vaksin rotavirus nah pada bulan Februari besok kami akan mengadakan promo yang lumayan nih maka jangan lupa untuk stay tune dan lihat pantengin IG-nya PMI dan juga IG-nya rumah vaksinasi Solo untuk promo rotavirus oke sekian dari saya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah next ketemu untuk episode selanjutnya untuk membahas vaksinasi influenza dadah